Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nayanu Raisya Kurnia dari SMA Negeri 1 Kewali sebagai pembicara pertama dari Tim Kampil Masih. Kali ini saya akan membahas masih tentang di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Ada pun definisi-definisi yang akan saya bacakan dari poin-poin kata yang ada pada musik tersebut. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan terjadi. Lalu ada seleksi. Seleksi dapat diartikan sebagai pemilihan. Ada juga mahasiswa yang dapat diartikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi. Ada pun integritas yang didefinisikan sebagai bentuk, sifat, atau keadaan. Ada pun indeks yang dapat didefinisikan sebagai daftar kata yang terdapat di dalam kuku. Ada pun limitasi dari emosi ini, yaitu penerimaan mahasiswa baru yang ada di universitas di Indonesia. Dasar hukum dari emosi kali ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tipikal atau tingkat pidana korupsi. Saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai emosi ini. Saya sangat setuju dengan emosi yang disampaikan, yaitu negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuan siswa. Indonesia sendiri sudah berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan tingkat korupsi tinggi. Pada tahun 2008 saja, Indonesia berada pada nomor 38 dan pada tahun ini, pada tahun 2020, Indonesia berada pada nomor 40. Beberapa pakar, termasuk Prabowo, mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah pada stadium yang berat atau stadium yang tinggi. Korupsi juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan juga sosial di Indonesia. Ekonomi, eh, korupsi di sini bukan hanya korupsi materi, tetapi juga dapat dikatiburkan sebagai korupsi waktu. Indeks integritas sekolah adalah hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemendikut, terhadap pelaksanaan ujian nasional di setiap sekolah di seluruh Indonesia yang menekankan masih ada pada angka atau potensi kecurangan ujian nasional yang terjadi. Ini menentukan terhadap hasil SNMPTN. SNMPTN sendiri merupakan salah satu sistem seleksi perguruan tinggi negeri di Indonesia yang dilakukan serentak di Indonesia dan biasanya sangat diminati oleh siswa. SNMPTN ini sebagai sistem di mana siswa yang memiliki nilai tinggi dapat diterima langsung di Universitas Tinggi Negeri. SNMPTN sangat menguntungkan bagi siswa yang memiliki nilai rapot yang tinggi atau rata-rata nilai rapot yang sangat tinggi. Rata-rata nilai siswa tentu didapatkan dari penilaian guru di sekolah. Guru-guru yang memberikan nilai pada siswa sejak siswa tersebut berada di semester 1 sekolah menengah atas hingga semester 5 nilai yang diberikan guru sesuai dengan potensi atau kemampuan dari siswa tersebut. Dan guru tidak akan mungkin untuk memanipulasi nilai-nilai siswanya karena akan berpengaruh kepada kualitas sekolah dan kualitas siswanya. Kembali ke SNMPTN sekolah yang mendamtarkan siswanya pasti sudah mengetahui bahwa siswa tersebut memiliki potensi atau prestasi. Jadi sekolah lebih mengenal siswanya daripada universitas bahwa siswa tersebut berpotensi atau tidak karena universitas tidak tahu bagaimana siswa tersebut di sekolahnya yang terlebih dahulu. Di sini juga menjamin apabila sekolah tersebut bagus dan memiliki kualitas yang baik baik itu pada gurunya ataupun kualitas sarana dan prasarana di sekolahnya akan menjamin kualitas pada siswa tersebut. Dan lagi nilai yang didapatkan siswa adalah hasil kerja keras siswa dari ia menginjak tahun pertama hingga tahun ketiga ia sekolah atau ia belajar di sekolah menengah atas. Jadi saya sangat setuju apabila penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks tiduran siswa karena telah mencapuk kualitas siswa dan pantas untuk masuk ke universitas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.